Kali ini kita berada di tempatnya Kosevanus, 200 pop generasi ke depan. Dan di samping saya ini ada Pino, peserta dari Palembang. Iya, dari Palembang. Yang hari ini tanggal berapa? 9 Mei ya? 9 Mei. Pino udah ikut pelatihan teori sama praktek ya? Sejak Senin tanggal 6 ya? Tanggal 6, 7, 8, 9, 6 hari ini. Sekaligus hari ini juga Pino pengen kunjungan ke tempatnya Kosevanus. Kebetulan sama-sama di Surabayanya. Gimana Pino setelah ikut teori sama praktek jelas atau bingung atau bagaimana? Jelas banget. Jelas banget. Pertama apa? Dulu kan lihat dari Youtube kayak mudah banget, gak sesuai apa yang diperkirakan. Pas latihan sama koyohan ini ya rumit gitu. Tapi jelas. Rumit tapi jelas. Dan makin ke sini ngeliat kunyanya Kosevanus, jadi bukan cuma saya saja, tapi bisa diduplikasi di tempat Kosevanus, makin yakin atau makin ragu? Makin yakin sih. Dengan apa yang kita pelajarin itu. Iya, makin yakin. Karena yang duluan udah praktekin. Ya, saya udah praktek. Kosevanus udah praktek. Tunggal saya aja. Tunggal. Pino ya. Kosevanus sendiri, ini udah jalan berapa bulan tuh? Tiga bulan. Tiga bulan. Februari. Februari 2024. 2024 sampai Mei. Sampai sekarang Mei ya. Apa saja yang kesan-kesannya gimana? Udah jalan. Ada yang molting, nanti cerita, terus bagaimana-bagaimana? Oke sih. Sementara ini karena ya sebagaimanapun, tiga bulan itu kan masih penjajakan. Penjajakan. Kita mau cari benar-benar yang sesuatu yang kita coba menstabilkan diri. Untuk di sini. Untuk di sini dengan ya gak perlu pelaluan. Cuman ya pasti dari teori itu pun kan kita berusaha mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Hasil yang maksimal. Jadi untuk sementara ini sih tiga bulan memang masih masa penjajakan. Masa penjajakan. Tapi sudah terlihat kayak hasilnya. Hasilnya. Dan merawat air apa juga lain macam itu memang benar-benar tergubin. Yang dari kosong sampai molting secara alami. Tidak ada mutilasi. Dan berhasil. Sekarang tahap yang molting ini lagi tahap digemukan lagi. Nanti kalau sudah gemuk mungkin baru dipanen. Tapi ada beberapa yang sudah dipanen sendiri bagaimana? Sudah dipanen sendiri. Gemuk sampai mananya? Kira-kira dari kosong sampai selama tiga bulanan ini bisa penuh 85 persen. 80 sampai 85 persen. Jadi tinggal dikit dicapit. Tinggal dikit dicapit tapi badan sudah gemuk. Tapi asal masuknya kosong-kosong ya? Sudah pernah ada yang mati waktu masuk terus dimasak sendiri kelihatan kosong itu gimana? Atau cuma di Rabaja sudah lunak sekali gitu? Di Terawang sudah kelihatan. Di Terawang kelihatan air tok ya? Air tok. Tidak ada dagingnya ya? Tidak ada transparan. Dagingnya kosong. Untuk air bagaimana? Tetap masih stabil pakai air PDAM dan garam krosok atau apa ini? Masih stabil. Tetap pakai itu ya? PDAM dan garam krosok ya? Benar. Garam krosoknya ngambil dari pulau Madura. Pulau Madura ya. Itu satu kilo berapa? Lima ribuan ya? Satu kilo? Saya lima ribu. Sekitar karena dulu ngambilnya 200 kilo. Sekali ngambil 200 kilo? 200 kilo itu kena 750. 200 kilo sekitar 750 ribuan. Ya murah. Murah sekali. Nah itu tugasnya Pino ya. Pino nanti di Palembang cari tentang kepitingnya, tentang garamnya. Mau bagaimana lagi? Karena di Palembang kalau sama-sama di Surabaya bisa dibantu. Berhubung Pino dari Palembang. Besok penerawannya jam 4 sore. Dari Surabaya langsung Palembang. Dia bersama nggak transit ya? Nggak. Ada langsung. Apa sih? Lion ya? Beserta dari Palembang. Iya kan? Ada pesan-pesan dari Kosti Pandus untuk Pino gimana? Minimal berapa buah atau gimana? Karena tadi itu? Ya kalau tadi kan Pino kan bilangnya mau 50. Oh 50. Dan itu angka nanggung dan rugi. Nanggung dan rugi? Jadi kalau bisa minimal langsung 100. Minimal 100. Soalnya memang, tapi ya satu lah. Kayak setelah kali aku ngasih. Mas Tidak, kayak sabar. Sabar. Teorinya oke, kamu udah dapet kandungan ini nih. Tapi sebagai manusia, kadang kita ngukurnya, nakarnya, semua itu ada masalah. Itu yang nyebabkan nanti, pasti ada. Perubahan. Tapi kalau misalnya sabar, cari tahu, semua oke 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 banyak aja langsung. Setiap masalah. Tapi semua yang saya ajarkan di teori dan praktik, berguna nggak? Berguna. Berguna sekali. Jika kematianku ini 10%. Itu pun, ya karena aku tadi bilang, lari kabur, terus yang kebanyakan sih kaburnya itu yang buat 10%. Kalau nggak kabur, kira-kira dibawah 10% maksudnya gitu? 5%. 5%. Soalnya, jujur, untuk kualitas airku sekarang ini, betina aku yang nggak bisa. Oh, betina masih terkendala ya? Terkendala. Kalau nggak kabur, itu yang 10% itu udah, sementara ini udah campuran betina juga. Oh, hitungannya sama begitu. Jadi nggak sampai kayak 30%. Ya waktunya bolehlah ini ditambahin lagi kok, ya untuk apa namanya, semangat, makin semangat. Ini kan nunggu lebaran selesai, harganya agak turun, apa-apa, apa-apa, kita masukin lagi. Bagian lah sih, masih untuk uji coba, uji coba juga ya. Ya udah, kalau begitu. Mino sendiri gimana, makin semangat, makin kepingin pulang langsung, kepingin pasang-pasang. Soalnya menurutku kan pengebukan ini bukan cuma aneh ya, kayak, untuk dari segi bisnis ya. Kalau aku mikir dari segi bisnis. Dari segi bisnisnya. Kamu saya milih dua, antara nanti penjualan bibit atau penjualan produk. Penjualan bibit, bisa start dari yang kecil, peruyok, sampai 200, jadi bibit, itu pun tetap tuang. Itu pun tetap profit. Untung ya? Tetap untung. Jadi ya tergantung mindset lah, kalau kamu mau bisnisnya, mau diarahkan kemana. Kalau aku sendiri, kayak aku sendiri, Kepinginnya? Pasti akan tak campur antara jual bibit dengan jual produk. Jual bibit ya? Maksudnya jual panenan sama jual bibit. Bibit itu ya untung gitu. Kayak dari 100 gram-an jadi 200 gram, itu kan kita bibit. 100 jadi 200 itu bisa untung ya? 100 gram makanannya berapa sih? Sedikit-sedikit ya dong? Kecil-kecil. Tapi Pino sama Ko Stefanus bisa diskusi lagi. Kan kita sudah masuk dalam satu grup. Nanti Pino, nanti saya kasih. Ya, tanya saya juga bisa, tanya Ko Stefanus juga bisa, kan sudah kenal ya. Jadi kalau langsung Jafri begitu kan enggak sungkan. Ya kan? Oke deh kalau gitu. Ya inilah peserta pelatihan yang Mei, tanggal 6 Mei, 7, 6, 7, 8, bahkan 9 Mei. Yang dari Palembang, main-main ke Surabaya, ikut pelatihan teori, 1 hari, praktek 3 hari. Dan hari terakhir ini, saya bawa ke tempatnya Ko Stefanus. Kebetulan Ko Stefanus juga ada waktu. Ya kan? Bisa ketemu, bisa ngomong. Terima kasih banyak, Ko Stefanus. Yuk, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.